Daftar negara paling aman di dunia 2024. Malaysia jauh di atas dunia. Saya sendiri sebagai warga negara Indonesia, takdir apalagi Kokori melihat ini. Apakah saya bangga dengan ini? Tidak. Saya sama sekali tidak bangga. Dan saya justru sangat menyayangkan kenapa Indonesia harus berada di bawahnya Malaysia. Sementara kita ini merasa, bangsa Indonesia ini merasa adalah bangsa yang paling toleran, yang paling toleransi kepada etnis lainnya. Sementara kita sering menuduh bahwa Malaysia rasis kepada bangsa lain yang ada di situ. Tapi faktanya, kenyataannya, Malaysia jauh lebih aman daripada Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, walafiat, dan dimurahkan riskinya. Amin, ya Rabbil alamin. Dianggap negara atau bangsa yang rasis, ternyata Malaysia masuk 10 besar sebagai negara teraman di dunia. Wow, bagaimana bisa Malaysia menjadi negara teraman di dunia sementara Kokori menganggap Malaysia, menuduh Malaysia adalah negara yang rasis kepada rakyatnya. Baru saja semalam saya berbincang di live TikTok bersama Kokori yang mana salah satu yang dia bahas adalah soal rasis yang terjadi di Malaysia. Yang mana, kata Kokori, negara Malaysia rakyatnya itu rasis kepada etnis lain. Contohnya, bangsa Melayu dengan bangsa lain yang ada di Malaysia seperti China dan India. Tapi ternyata Malaysia menjadi negara teraman 10 besar di dunia. Bagaimana bisa, Kokori? Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung saja to the point kepada topik utamanya ya. Daftar negara paling aman di dunia 2024. Malaysia jauh di atas dunia. Begitulah tajuk dari artikel yang saya jumpai yang dimuat oleh kompas.com dikeluarkan pada 27 Oktober 2024. Artinya baru kemarin saja ini berita diluncurkan oleh kompas.com. Artinya ini adalah berita terbaru. Sekarang tanggal 28 saya membuat konten ini. Kemudian, Indonesia ada di urutan berapa sih? Kalau di sini melihat tajuknya saja, Malaysia jauh di atasnya Indonesia. Oke, kita lanjut membaca ya. kompas.com. Daftar negara paling aman di dunia 2024 telah dirilis oleh Institute of Economics and Peace melalui laporan Global Peace Index 2024. Data tersebut menampilkan daftar 163 negara dengan skor dan peringkat dalam kondisinya dalam segi keamanan. Tingkat kedamaian rata-rata negara memburuk sebesar 0,56% dalam indeks perdamaian global 2024. Kedamaian sedikit membaik secara rata-rata pada domen keselamatan dan keamanan. Namun, memburuk pada domen konflik yang sedang berlangsung dan militerisasi. Konflik di Gaza dan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina merupakan pendorong utama penurunan tingkat kedamaian tahun 2024. Jadi, berdasar artikel ini bahwa keamanan rata-rata itu di dunia memburuk sekitar 0,56%. Oke, kita masuk kepada daftar negara paling aman 2024. Negara apa sih yang paling aman di dunia dari 1 hingga 10? Yang jelas tadi nomor 10 adalah Malaysia. Oke, berikut ini adalah daftar negara paling aman berdasarkan data Global Peace Index 2024. Nomor 1 Islandia Nomor 2 Irlandia Nomor 3 Austria Nomor 4 Selandia Baru Nomor 5 Singapura Ya, ternyata Singapura menduduki posisi 5 sebagai negara teraman di dunia. Lanjut Swiss Lanjut nomor 7 Portugal Nomor 8 Denmark Nomor 9 Slovenia Dan yang nomor 10 adalah Malaysia. Wow. Kemudian, sebetulnya Indonesia ada di urutan berapa sih? Kita cari ke bawah, kita cari ke bawah, dan ternyata Indonesia berada di urutan ke 48 Dengan skor 1,857 Sementara tadi Malaysia skornya 1,427 Lumayan, lumayan banyak selisihnya. Semakin rendah skor, maka semakin aman. Kriteria keamanan terbagi ke dalam tiga kategori Yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Indonesia berada di peringkat ke 48 dari 163 negara Sebagai negara paling aman atau damai di dunia dengan skor 1,857. Meski demikian, skor tersebut masih menempatkan Indonesia dalam kategori tinggi dalam tingkat keamanan dan perdamaian negara. Lanjut, sementara negara tetangga Malaysia berada jauh di atas Indonesia Yakni di posisi 10 dunia Malaysia masuk kategori tingkat keamanan sangat tinggi Dengan skor 1,427 Di Asia Tenggara sendiri Indonesia berada di posisi keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Vietnam Wow, Vietnam. Vietnam ini ada di urutan berapa tadi ya? Vietnam ada di urutan 41 ternyata Masih di atasnya Indonesia Wow, patutlah Vietnam ini akhir-akhir ini menjadikan bing hitam Dan bahkan di beberapa hal itu menyalip Indonesia Dan bahkan investor sekarang melirik Vietnam untuk berinvestasi Ya, wow Oke, itu dia ya Itulah fakta Fakta pada tahun 2024 berita terbaru Bahwa Malaysia menempati 10 besar negara teraman di dunia dari 163 negara Kemudian Indonesia harus rela berlapang dada Menempatkan posisi keempat puluh lapan Sebagai negara teraman di dunia Sangat disayangkan sebetulnya Ya Sangat disayangkan Saya sendiri sebagai warga negara Indonesia Taktir apalagi Kokori melihat ini Kemudian apa sih yang menjadi indikator Para survei untuk mengukur suatu negara Ya, negara itu aman atau tidak Negara itu damai atau tidak Di sini saya telah menemukan jawabannya dalam sebuah artikel yang dimuat oleh titik edu Indikator yang digunakan untuk menyusun GPI meliputi jumlah konflik Kekerasan internal dan eksternal Tingkat ketidakpercayaan Ketidakstabilan politik Potensi aksi teroris Jumlah pembunuhan dan pengeluaran militer Sebagai presentasi terhadap PDB Jadi disini ada beberapa indikator Untuk mengukur satu negara itu adalah negara paling aman dan seterusnya Nah apabila melihat tadi bahwa Malaysia berada di rutan 10 negara teraman di dunia Dan Indonesia berada di rutan ke-48 negara teraman di dunia Itu artinya Bila melihat indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi Boleh disimpulkan bahwa Jumlah konflik kekerasan internal dan eksternal di Indonesia Lebih tinggi daripada Malaysia Kemudian tingkat ketidakpercayaan Indonesia kepada pemimpinnya Itu jauh lebih tinggi daripada Malaysia Malaysia lebih percaya kepada pemimpinnya Yang ini saya asumsikan tingkat ketidakpercayaan kepada pemimpinnya Ya kan disini tidak dijelaskan Kemudian ketidakstabilan politik Tentu di Indonesia jauh tidak stabil dibanding Malaysia stabilnya Itu boleh dilihat dari banyaknya investor yang masuk berlomba-lomba ke Malaysia Kemudian potensi aksi teroris Ya memang Indonesia sangat dekat sekali dengan isu-isu teroris Ya beberapa tahun ini Dibanding dengan Malaysia Kemudian jumlah pembunuhan Ya apalagi soal pembunuhan Di Indonesia jauh lebih tinggi daripada Malaysia Kalau melihat berita-berita di TV belakangan ini Ada anak membunuh orang tuanya Ada orang tua membunuh anaknya Keluarga bertengkar saling bunuh-membunuh Begitulah berita-berita yang ramai Berita-berita yang sering keluar di media-media kita Dan tentu Jumlah pembunuhan lebih tinggi Lebih besar di Indonesia daripada Malaysia Kemudian pengeluaran militer sebagai presentasi terhadap PDB Ini lebih tinggi Indonesia daripada Malaysia Boleh disingkulkan bahwa Malaysia jauh lebih aman daripada Indonesia Nah maka tidak heran Kalau jumlah turis asing yang datang ke Malaysia Jauh lebih banyak Jauh lebih ramai jumlahnya dibanding dengan Indonesia Berdasar data terbaru Selama 8 bulan tahun 2024 Dari Januari hingga Agustus Turis asing yang masuk ke negara Malaysia itu Sekitar 16 jutaan Sementara di waktu yang sama Di tempo yang sama Indonesia hanya dapat Mendatangkan turis asing sekitar 9 jutaan Ya dari sini sudah kelihatan betul Mana negara yang paling diminati oleh turis asing Untuk berlibur, untuk berkunjung Tentu Tingkat keamanan ini menjadi pertimbangan Oleh turis-turis asing Oleh warga asing untuk memasuki suatu negara Maka tidak heran Kalau Malaysia menjadi primadona Bagi investor asing Dan wisatawan asing Untuk datang ke Malaysia Nah apakah saya harus bangga Apakah saya harus bangga Ketika Indonesia hanya mampu menduduki posisi 8 Sementara negara Malaysia yang Digadang-gadang oleh Netizen Konoha Sebagai rival Indonesia Mampu menduduki posisi 10 Apakah saya bangga dengan ini Tidak Saya sama sekali tidak bangga Dan saya justru sangat menyayangkan Kenapa Indonesia harus berada di bawahnya Malaysia Sementara kita ini merasa Bangsa Indonesia ini merasa Adalah bangsa yang paling toleran Yang paling toleransi kepada etnis lainnya Sementara kita sering menuduh bahwa Malaysia rasis kepada bangsa lain yang ada di situ Tapi faktanya Kenyataannya Malaysia jauh lebih aman daripada Indonesia Itu yang sangat disayangkan Sangat kontradiktif sekali Dengan narasi-narasi yang kita gaung-gaungkan selama ini Bahwa Indonesia adalah negara yang paling toleran Yang paling punya sifat toleransi kepada Etnis lain, agama lain, bangsa lain Dan segala macamnya lah Ternyata hanya mampu menduduki posisi 48 Kalah dari Vietnam malahan Saya tidak bangga, saya tidak senang dengan data ini Tetapi harus diterima Senang atau tidak senang Bangga atau tidak bangga Ini harus kita terima fakta ini Kita terima fakta ini Dan jadikan bahan evaluasi Untuk supaya lebih baik ke depannya Apa sih yang mesti diperbaiki dalam hal ini Supaya Indonesia ini dapat berada di atasnya Malaysia dalam segi keamanan di dunia Akan tetapi bukan berarti Saya tidak suka Malaysia menempati posisi kulus Sebagai negara teraman di dunia Saya tetap suka dengan itu Baguslah Ini menjadi percontohan bagi Indonesia Kalau Malaysia bisa Kenapa Indonesia tidak Kan begitu Saya ikut senang Saya ikut senang dan saya suka Dengan apa yang didapat oleh Malaysia Menduduki posisi 10 negara teraman di dunia Dan marilah Indonesia Marilah Indonesia Kita semua bekerjasama Supaya negara kita ini menjadi negara teraman di dunia Bahkan bisa masuk 10 Kita perbaiki berbagai indikator tadi itu Konflik kekerasan internal dan eksternal Tingkat ketidakpercayaan Tingkat ketidakstabilan politik Potensi aksi teroris Jumlah pembunuhan dan pengeluaran militer Sebagai presentasi terhadap PDB Itu yang mesti diperbaiki Agar kita bisa Mengejar Vietnam dan Malaysia Syukur-syukur dapat menyalip Singapura Oke mungkin cukup sampai disini Konten pada kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Sampai jumpa di list konten Wassalamualaikum Wr. Wb